Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share lagi mengenai hal-hal yang banyak banget ditanyain di channel aku Jadi kemarin itu sempat banyak pertanyaan, kak bener gak sih kalau kita editing screenshot foto untuk promosi TikTok affiliate itu bisa kena pelanggaran Nah aku baru banget pengen share karena aku kena pelanggaran ada beberapa screenshot foto yang memang videonya aku langsung hapus Karena terjadi pelanggaran dan aku banding itu gak diterima Kalian harus tau juga, aku bakalan share videonya dan kalian wajib banget simak ya, apalagi untuk para pemula Oke kita akan langsung aja masuk ke TikTok Aku mau info dulu terlebih dahulu ke kalian semua Untuk info pasti atau kayak untuk pernyataan tertulis di aplikasi TikToknya itu belum ada ya Jadi misalkan dia menginfokan bahwa screenshot itu tidak boleh karena bisa menyebabkan pelanggaran Itu aku belum menemu sih ya, kayak misalnya notif-notif yang masuk ke akun aku mengenai Kalau misalkan screenshot di Vite Vite atau editing Vite itu pakai screenshot gak diperbolehkan Itu belum ada secara peraturan tertulisnya dari si TikTok Dan aku bakalan share beberapa pelanggaran yang pernah terjadi gara-gara aku bikin screenshot untuk foto yang dibuat dengan video Tapi guys kalian jangan salah, ada juga bentuk screenshot dari video yang aku edit tapi dia aman-aman aja sampai sekarang Jadi bener-bener gak termasuk pelanggaran Nah kalian pengen tau kan aku bakalan share dulu beberapa video aku yang kena pelanggaran Kita masuknya ke TikTok untuk kreator Terus kamu tuh bisa lihatnya di reputasi akun Nah reputasi akun ini adalah yang merangkum semua kejadian atau semua kayak aktivitas kamu gitu loh di akun kamu Misalnya kamu kena pelanggaran atau misalnya kamu itu ada sesuatu yang bermasalah di video kamu itu masuknya ke sini Reputasi akun ya Kita akan lihat jadi aku tuh pernah kena pelanggaran Untuk videonya udah aku takedown, udah aku hapus jadi disini gak berbentuk video ya Karena memang udah gak ada dan sudah dihapus sama aku Karena udah terjadi pelanggaran terus banding juga ditolak Kita akan lihat kenapa videonya itu terjadi pelanggaran Pertama videonya itu memang bentuk video di dalamnya itu kayak ada editingnya Nah ada editing screenshot gitu loh Jadi kayak kebetulan kan niche aku di skincare ya guys Jadi aku tuh kayak menyematkan video di dalamnya itu berisi tahap-tahapan pake skincare yang baik gitu Terus di ujung videonya itu ada video foto produk Jadi sebenarnya memang tidak relate mungkin karena gak ada video dari produk yang aku promosikan Jadi kayak cuma bentuk screenshot doang gitu Akhirnya nih kan si TikTok memberikan pelanggaran ke aku Jadi video ditemukan sebagai produksi dengan usaha yang minim Atau tidak profesional yang tidak mencerminkan kualitas konten yang kami anjurkan di TikTok shop Mungkin gara-gara tuh foto pertama screenshotnya itu kan tips-tips untuk skincare-an Terus di foto slide terakhirnya itu foto produk yang foto doang gitu loh yang aku screenshot Akhirnya aku kena pelanggaran dan aku tuh melakukan banding Nih bandingnya itu tetap ditolak ya Nih aku bilang kenapa melanggar kebijakan yang saya masukin keranjang kuning Sesuai dengan video tolong dicek lagi pelanggarannya sebelah mana Jadi maksud aku tuh pada saat video yang aku share itu tuh udah ada foto produknya gitu di bagian halaman belakang Jadi melanggar kebijakannya di sebelah mana Cuma ternyata bandingnya ditolak Berarti kan tidak boleh untuk melakukan posting video atau promosi TikTok seperti itu Kayak gitu ya Tapi guys sebenernya mungkin kenapa terjadi pelanggaran Karena ada screenshot foto di akhir video Tapi tidak ada video dari si produknya Bisa jadi sih kayak gitu Soalnya kan di video awalnya itu tips-tips untuk Apa namanya Untuk-untuk skincare-an ya Jadi disana mungkin agak melenceng Soalnya screenshot video pertama itu Di tips-tips Terus yang terakhir video aku kayak menyematkan foto gitu loh Supaya relate antara keranjang kuning dan si foto produknya tidak boleh Ya tidak boleh Jadi aja aku bandingnya ditolak Kayak gitu loh Tapi kalian jangan salah nih Aku punya juga video screenshot-an Bentuknya begini Tunggu Nih Ini Ini Mpip malah guys Maksudnya banyak yang CO juga Dan ini tuh video screenshot-an Yang aku screenshot dari Kayak semacam komenan orang gitu loh Kalau ini adalah foto dari brand ambasadornya Aku masukin Terus ini tuh Kayak produknya gitu Yang sudah di CO orang Kemudian muncul dan aku screenshot gitu Tapi ini aman loh Nggak kena pelanggaran sama sekali Ini pun sama Jadi aku ngasih screenshot-an Ya kan Kemudian setelah screenshot Aku masukin screenshot lagi Harga Tapi ini aman loh Ya Aman Nggak kena pelanggaran Jadi saran aku nih Karena aku pun Nggak kena pelanggaran Kalau screenshotnya kayak gini Berarti Nggak ada dong Pelanggaran di Si tiktok Kalau misalkan kita Menampilkan screenshot Kemudian di edit Itu termasuk pelanggaran Kecuali Kasusnya kayak aku tadi Jadi bentuknya itu video Terus Di atasnya itu Aku kayak Overlay gitu loh Menyematkan lagi Screenshot Terus Videonya Durasinya Di ujung lagi Ada screenshot lagi Mungkin itu kena pelanggaran Karena kenapa Karena videonya itu Bentuknya Kayak video Pemandangan gitu Cuman screenshotnya Kurang bagus lah Makanya masuk pelanggaran Cuman Kalau misalnya Kamu mau editing Di CapCut Ternyata Masih boleh guys Karena kenapa Karena aku pun Nggak kena pelanggaran Sama sekali Ya Dan itu bukan Satu dua loh Video aku Yang pake Screenshot Jeduk-jeduk Kayak gitu Kalau ini Bentuknya video Cuman di akhir video Ada Kayak Apa namanya Kayak Foto produk Yang aku sematkan Ini juga Ini yang Originot Itu aku Awalnya video Tapi di akhir video Kayak Ada Apa ya Ada Ada screenannya juga Tuh Ya Ada screenannya juga Dari harga Si originotnya Kayak gitu ya Nih Kalau screenshot-screenshot Kayak gini Juga masih aman Kok aku Nggak kena pelanggaran Ini mah ada video Ya Sorry-sorry Ini ada bentuk videonya Ini juga sama Screenshot Tapi Nggak kena pelanggaran Kalau ini Aku ngambil Videonya itu Di Shopee Terus Aku edit Bentuk videonya Plus Aku masukin Fotonya juga Dan sejauh ini Itu aman guys Nggak ada Kayak Permasalahan aku Kan biasanya Kalau aku Kena Pelanggaran Kan ada Notif Masuk dong Disini Misalnya kayak Ada notif Bahwa Terkena pelanggaran Tapi ini Nggak sama sekali Dan aku pun Kadang bingung ya Sama Yang kemarin Nanya Di video Youtube aku Kak Bener nggak sih Nggak boleh lagi Promosi pakai Screenshot Peraturan Tertulisnya sih Belum ada Cuman ada Isu-isu Bahwa Yang editing Pakai screenshot Itu Katanya tuh Lebih banyak FYP Atau lebih banyak Yang berhasil Tapi giliran Yang bikin video Original Katanya itu tuh Kayak kurang berhasil Gitu loh FYP-nya jarang Penontonnya sedikit Gitu Jadi Padahal Kerjanya yang Lebih Apa ya Yang lebih Banyak Keluar modal Istilahnya Yang video Original Dia beli Sample Terus Bikin video Tag video Sedangkan yang Screenshot Katanya tuh Cuman Modal editing Doang Gitu Tapi Belum pasti Ya Untuk secara Tertulisnya Tapi kalian juga Hati-hati aja Kalau bentuk Bentuk masih Screenshot Cedak-cedak Cedak Masih aman ya Nggak ada notif Pelanggaran kok Jadi kalian boleh Lanjutin aja Tapi ya Usahain upgrade Upgrade aja Gitu Ke Video original Atau campur Juga nggak masalah Sih Kalau menurut aku ya Oke guys Jadi itu dia Info dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan kesimpulannya Bahwa Yang nanya Pakai screenshot Itu kena pelanggaran Nggak kok Tergantung Screenshot Atau editing Videonya Kayak gimana Karena yang aku bilang Ini Ini nggak termasuk Pelanggaran Kalau editing Kayak gini Ya Tapi kalau screenshot Cuman aku tuh Mau menunjukkan ya Video yang aku Kena pelanggaran Gara-gara screenshot Itu udah dihepus Udah di-take Don gitu Dan nggak ada juga Mentahan Si videonya Tapi yang jelas Videonya itu Layer Screenshotan Aku taruh di video Gitu ya Oke semuanya Jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you In the next video Bye-bye 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 Bye-bye